Di akhir hidupnya itu juga selain meminta Maria untuk terus mendampingi murid-muridnya Yang saat itu dinyatakan sebagai anak-anak Maria juga Yesus juga menyadarkan murid yang dikasih Dan orang-orang yang mengasihi Yesus yang menyertai dia sampai di bawah kaki Salib, inilah ibu Yesus mau mengatakan kepada mereka Jangan takut, jangan kelisah Kamu tidak sendirian Maria ibuku adalah ibumu juga Seperti Maria setia menemani, menyertai aku Sampai di bawah kaki salib Demikian juga dia akan menyertai kalian sepanjang perjalanan hidup kalian Dalam suka, terlebih dalam situasi-situasi sulit Dan itulah yang terjadi Itu juga yang dialami oleh para rasul, para murid Dan tentunya juga akan kita alami Sebagai putra-putri Maria masa kini Sebagai murid-murid Yesus masa kini Oleh karena itu Peringatan Maria bunda gereja Sudah sewajarnya membuat kita semua Semakin hari semakin mencintai Maria Semakin hari semakin memberi penghormatan kepada dia Yang telah nyata-nyata Mengungkapkan kasihnya dalam kesetiaan menyertai Yesus Tetapi juga menyertai setiap murid Yesus Dan sebagai putra-putri Maria Mari kita senantiasa Memanggil namanya Mari kita senantiasa berani berseru kepadanya Mari kita senantiasa berani menyertakan dia Lewat doa-doa kita dalam seluruh perjalanan hidup kita Semoga Maria bunda Yesus Dan bunda gereja Bunda kita semua Selalu menghantar doa-doa kita Yang kita mohon kepada Tuhan Semoga penyertaan Maria Sebagaimana diharapkan oleh Yesus sendiri Senantiasa nyata Dalam seluruh perjalanan hidup kita Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Cinta kasih Allah Dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih Hari ini gereja merayakan peringatan Santa Perawan Maria sebagai bunda gereja Penghormatan khusus ini ditetapkan pertama kali Oleh Paus Franciscus Pada tanggal 3 Maret 2018 yang lalu Maria sebagai bunda gereja Dirayakan secara khusus pada hari Senin pertama Setelah perayaan Pentecostal Perayaan ini diharapkan dapat mendorong gereja Untuk merasa memiliki seorang ibu Dan sekaligus memiliki rasa hormat yang sejati Kepada bunda Maria Saudara-saudari terkasih Mari kita persiapkan hati kita Memasuki karisti kudus ini Dengan menyesali segala kesalahan dan dosa kita Serah yang memohon kerahiman Tuhan Bapak ibu, Saudara-saudari terkasih Adalah sungguh meneguhkan Adalah sungguh menguatkan Ketika seseorang berada dalam situasi yang sangat sulit Dia merasakan kehadiran orang-orang yang mengasihnya Itulah kiranya yang menjadi pengalaman Yesus Bersama dengan Maria Dalam situasi yang serba sulit Atau dalam melaksanakan puncak karya keselamatan Yang harus ditempuhnya melalui penderitaan Salib dan kematian Kehadiran bunda Maria Yang setia menyertai Yesus Sungguh meneguhkan Yesus Sungguh menguatkan Yesus Itulah pengalaman manusiawi Yesus Sekaligus mungkin Sebagai putra Allah Dia memiliki kekuatan jaminan tersendiri dari Allah Bapaknya Tetapi sebagai manusia biasa saya yakin Kehadiran bunda Maria yang senantiasa menyertai perjalanan Yesus Terlebih di akhir-akhir kehidupan Yesus Ketika Yesus harus memanggul salib Ketika Yesus harus berada di salib Kehadiran Maria saya yakin Sungguh menguatkan Sungguh meneguhkan Yesus sendiri Rubahnya pengalaman ini Tidak boleh berhenti Tidak boleh berhenti pada Yesus Yesus ingin Maria bundanya yang Nyata-nyata setia Mendampingi dia sebagai putranya Terlebih dalam situasi sulit Juga terus berlanjut Maka dalam kisah tadi kita dengar Dari salib Yesus berseru kepada Maria Ibu inilah anakmu Yesus ingin pengalaman kasih Maria Yang boleh dia rasakan Terus berlanjut Yesus ingin Maria Terus mendampingi Orang-orang yang dikasihnya Yesus ingin bunda Maria Menyertai perjalanan Murid-muridnya Yang Dimana Yesus tahu persis Yang sedang berada dalam kegelisahan Merasa sesaat lagi Akan dia tinggalkan Itulah harapan dari Yesus Sebuah harapan Yang tidak muluk-muluk tentunya Karena bagaimanapun juga Bagi seorang ibu Anak adalah segala-galanya Ia akan senantiasa Menjaga anak-anaknya Dengan segala macam cara Mengharapkan yang terbaik Bagi mereka Seorang ibu Akan menghabiskan Begitu banyak waktu Untuk berdoa kepada Tuhan Demi anak-anaknya Di akhir hidupnya itu juga Selain meminta Maria Untuk terus mendampingi murid-muridnya Yang saat itu dinyatakan Sebagai anak-anak Maria juga Yesus juga menyadarkan Murid yang dikasih Dan orang-orang yang mengasihi Yesus Yang menyertai dia sampai di bawah kaki Salib Inilah ibumu Yesus mengatakan kepada mereka Jangan takut Jangan gelisah Kamu tidak sendirian Maria ibuku adalah ibumu juga Seperti Maria setia menemani Menyertai aku Sampai di bawah kaki salib Demikian juga Dia akan menyertai kalian Sepanjang perjalanan hidup kalian Dalam suka Terlebih dalam situasi-situasi sulit Dan itulah yang terjadi Itu juga lah yang dialami Oleh para rasul Para murid Dan tentunya juga Akan kita alami Sebagai putra-putri Maria Masa kini Sebagai murid-murid Yesus Masa kini Oleh karena itu Peringatan Maria Bunda gereja Sudah sewajarnya Membuat kita semua Semakin hari Semakin mencintai Maria Semakin hari Semakin Memberi penghormatan Kepada dia Yang telah Nyata-nyata Mengungkapkan kasihnya Dalam kesetiaan Menyertai Yesus Tetapi juga Menyertai Setiap murid Yesus Dan sebagai putra-putri Maria Mari kita senantiasa Memanggil namanya Mari kita senantiasa Berani berseru Kepadanya Mari kita senantiasa Berani menyertakan dia Lewat doa-doa kita Dalam seluruh Perjalanan hidup kita Semoga Maria Bunda Yesus Dan Bunda gereja Bunda kita semua Selalu Menghantar Doa-doa kita Yang kita mohon Kepada Tuhan Semoga Penyertaan Maria Sebagaimana Diharapkan oleh Yesus sendiri Senantiasa Nyata Dalam seluruh Perjalanan hidup kita Marilah Menyatakan Misteri Iman Kita Wafatmu Tuhan kami Wartakan Kebangkitanmu Kami Muliakan Hingga Engkau Datang Dari salib Tempat ia bergantung Yesus berkata Kepada murid Yang dikasihinya Inilah Ibumu Tuhan Bersamamu Semoga Allah yang Maha kuasa Memberkati Saudara-saudari Bapak Dan putera Dan roh kudus Perayaan Ikaristi Sudah selesai Pergilah dalam Damai Sambil memuliakan Tuhan Dengan hidupmu Syukur Kepada Allah Kepita Kepita Kep horsepower